Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat anti galuh sahabat ala galangin sahabat buku cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat saya melindungi Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia saya berbahagia pada malam kenapa? saya ada misi khusus Densus 101 anti perngam perutan anti perngat cerita anti perngat cerita yes jadi kemarin itu saya sudah ngomong sama Haji Soleh semuanya sudah clear nih bahwasannya ibunya itu jadi korban orang yang mengatasnamakan Kang Ujang terus Kang Ujang ngobatin katanya minta 10 juta terus baru dikasih 5 juta terus anaknya itu direme-direme semua ditumbakin semua dan itu si dukun Afrika ternyata itu bukan dari Afrika dia ternyata itu orang gak jelas ternyata orang gelandangan ternyata itu yang ngaku-ngaku orang dari Afrika stress itu udah saya pecek-pecek saya lemparin ke kuburan langsung seruat maning mau Afrika mau apa gak ada urusan nah itu yang ngaku-ngaku Kang Ujang Bustominya saya selusui nomor teleponnya sini Pak Haji Soleh nomor teleponnya telepon nyambung nyambung ternyata saya diskusi-diskusi ternyata dia itu sebenarnya namanya Eyang Kurtubi Eyang Kurtubi dia itu sama praktisi nah ini rumahnya saya sudah ketemu Eyang Kurtubi yang ngaku kalau di rumahnya sih namanya Eyang Kurtubi tapi kalau di telpon orang yang gak paham dia bawa-bawa nama saya nama Ujang Bustomi kan gak jelas tapi ketika saya telpon nomor telepon itu dia gak ngakunya langsung Ujang Bustomi ini dengan siapa ketika saya ngomong ini Kang Ujang Bustomi oh bukan saya dengan Eyang Kurtubi nah nomornya sama ketika apa yang Haji Soleh telpon ke dia yang dapat dari internet hanya saya pancing-pancing ditemulah alamatnya dikasih karena saya kesini itu saya mau berobat berobat sakit perut cerita keramian yes murah keramian aduh kita belajar Allahumma salli wa salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli rabbi fangfa'na bi barakatihim bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim sholat 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 aduh sholat sholat aduh ya ustaz berbanyak sholat dan perbaiki sholat sebagian sholat kita baik sholat kehidupan kita akan lebih baik aduh sampai keceletan ke arah-gara si kurtubi emosi kita ahduh jelas jadi begini saya akan dijazahkan kepada sahabat-sahabat semua ketika di rumah itu merasa panas sawanya terus suami isi selalu bertengkar terus Rizky pun seret semuanya solusinya seperti ini sahabat-sahabat semua sediakan air air putih digelas aja terus dikasih garam kerosok sedikit terus dikasih pandan ya daun pandan itu tiga helai dipotong-potong digalai masukin dicampurin ke air itu sama garam itu terus malam hari sahabat sholat hajat dua ruka'at ketika habis sholat hajat dua ruka'at bacakan air air itu air apa ayat kursi mungkin sahabat-sahabat semua sudah hafal semua ayat kursi kan nah ayat kursinya dibaca seratus kali saja setelah seratus kali terus lanjut berikutnya dibaca itu dibaca itu dibaca tujuh kali terus tekan tip-tipin kelas itu terus silam-silamin di dalam di luar semuanya niat untuk pemanggaran gaib semuanya nah insyaallah terus lakukan berturut-turut selama tiga malam berturut itu dibaca dan itu disiram-silaminya tiga hari berarti berturut-turut insyaallah nanti akan dijadikan sebagai rumahnya itu sebagai paiti janati amalkan ya aduh kubil tu jawab kubil tu tapi jangan ditulusin taswijaha wanikah dinapsi bidhalik jangan sangat aning angkurtubi udah saya telpon-telpon ternyata angkurtubi ngomong yang katanya sama juga praktis di sini the spiritual the magic the magic the magic tisu assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam mohon maaf mas saya dengan Doremon saya dari Jakarta kebetulan Doremon itu vlogger yang pertama saya mau suraturohmi dengan ayangkurtubi bener ya bener silahkan duduk terima kasih enggak aku tidak ini mas enggak sebenarnya aduh iya mohon maaf malam-malam sebenarnya saya ke sini dari sore cuma karena ayo mas saya dengan Doremon dengan Doremon boleh saya duduk boleh silahkan ini lain apa ini ini muridnya muridnya ayangkurtubi muridnya oh ini muridnya juga mbak oh banyak muridnya ya iya terkenal dimana-mana itu ayangkurtubi tadi saya nanya di jalan aja sudah kenal semua dari tukang ojek tadi saya nanya kalau rumahnya ayangkurtubi oh sana sampai saya nanya ke ayam tadi ayam tahu banyak pasiennya yang datang di sini saya dari Jakarta kebetulan saya kan dari Jakarta ke sini saya mau konsultasi sama beliau karena kan terkenal dimana-mana yang terkenal saktinya pasiennya banyak dari luar negeri dari Jepang dari Jepang dari Jepang ngapain ke sini dari Jepang ngapain ke sini sampai ke sini ada minta apa ke sini semua ada yang minta kekayaan ada yang minta jodoh pokoknya mau minta apa muridnya juga banyak dimana-mana banyak dimana-mana nah kalau saya mau langsung ketemu boleh oh nggak bisa kalau mau ketemu ayang itu harusnya janji dulu ya saya janjinya gimana mbak saya juga ini baru baru minimal satu minggu itu lama bisa bisa ketemu tapi dengan oh bayar pelicinya berapa itu kalau saya langsung mau ketemu 5 juta kalau mau ketemu 50 ribu aja nggak apa-apa 50 ribu emang si mau berapa punya berapa berarti dia juga suka ngobat-ngobatin orang ya ngobatin santet itu oh bisa semua sakit perut semua juga bisa bisa oh buat membesarin barang juga bisa mau ngecilin barang bisa kebetulan dihilangin juga bisa kebetulan saya itu kebesaran saya mau dikecilin gitu loh bisa oh dihilangin bisa juga bisa dihilangin kamu ini tujuannya apa kesini ya gini berarti kan sering ngobatin ngobatin ya anda benar muridnya muridnya sering panggilan panggilan orang ikut guru kita oh ikut kalau pengobatan di luar pembersihan rumah juga ikut ikut semuanya ya jadi saya kesini itu masih peringet gak pernah datang ke rumah seorang haji namanya haji soleh ya tau yang istrinya namanya ibu mariati yang sakit yang sakit yang konon katanya mintanya 10 juta ya tau betul ya oh berarti anda ikut oh dikawal ke sana dikawal guru kita itu bukan orang sembarangan jadi kemana-mana itu kita kawal bener berarti bener uyut kurtubi yang ke sana mengobatin istrinya haji soleh ya bener anda ikut ngawal nah yang jadi masalah begini mas konon katanya yang kurtubi itu ketika di rumahnya haji soleh dia ngaku-ngaku kamu jangbus Tommy kamu jangbus Tommy siapa siapa itu yang bilang siapa kenal siapa yang bilang Tommy gak kenal kok kata siapa ini kata haji solehnya ngomongnya itu bohong bohong itu bohong itu eh yang kita itu ya punya nama besar sendiri ngapain ngaku-ngaku jadi ujang bustomi itu ujang bustomi siapa gak kenal saya saya gak kenal gak ada gak ada ya konon katanya ya maksudnya yang kurtubi itu datang ke rumahnya haji soleh itu ngaku-ngaku sebagai kang ujang bustomi bohong bohong itu berita dari mana itu dapat begitu lah saya telpon saya telpon kemari sama yang kurtubi saya sudah nelfon nih sama yang kurtubinya bener itu nomornya yang kurtubi emang itu punya nomor teleponnya lah saya dikasih sama haji soleh dia bohong kali itu nomor siapa yang dikasih nomor teleponnya disini tuh gak ada namanya yang bustomi itu disini gak ada ya oke ya gak ada emang disini rumahnya yang kurtubi makanya saya yang mau jadi masalah kenapa ngaku-ngaku namanya kang ujang bustomi gak ada gak ada ya rumahnya yang kurtubi disini saya gak terima mas mau apa ya gimana ini saya gak terima loh maksudnya saya kesini saya gak terima guru kamu itu ngaku-ngaku namanya kang ujang bustomi kata siapa itu kata saya soak kamu kamu yang soak kenapa saya yang soak iya kamu nah kamu maunya apa terserah gak usah teriak-teriak kamu kenapa saya pecahin ya kamu yang mau saya pecahin kamu oh selamat menikmati 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 selamat menikmati